Anggota grup The Beatles John Lennon ditembak mati oleh seorang penggemarnya di New York City pada tanggal 8 Desember tahun 1980. Grup musik The Beatles merupakan grup musik rock yang berasal dari kota Liverpool dan populer di tahun 1960-an. Penembakan terjadi saat penyanyi berusia 40 tahun itu memasuki gedung apartemen mewahnya di Manhattan. Adalah Mark David Chapman, pria yang menembak John Lennon dengan revolver kaliber 38 dari jarak dekat sebanyak 4 kali tembakan. Kamu ada di channel Youtube Jai Brennan, kita akan membahas kematian John Lennon setelah yang ini. Chapman memang pria yang disebut-sebut hidup dalam delusi. Setelah menyarankan timah panas ke tubuh Lennon, Chapman bahkan hanya terdiam hingga polisi datang. Ketika tiba di lokasi, polisi melihat Chapman sedang duduk tenang sambil membaca buku The Catcher in the Rie karya J.D. Salinger. Pria kelahiran tanggal 10 Mei tahun 1955 tersebut memang memiliki obsesi berlebih terhadap The Catcher in the Rie. Terkadang, ia bahkan menyebut dirinya sendiri sebagai perwujudan dari karakter utama dalam buku itu, Holden Chowulfield. Dalam kisah tersebut, Chowulfield digambarkan sebagai seorang remaja pemberontak yang tak suka dengan segala kemunafikan. Lihat juga, John Lennon curhat sering dikritik tiga hari sebelum terbunuh Chapman sendiri sebenarnya sangat menyukai The Beatles dan Lennon. Namun, sebagai pria yang tumbuh di tengah keluarga berlatar belakang agama kuat, Chapman murka ketika mendengar Lennon menyampaikan pernyataan terkenalnya bahwa The Beatles lebih populer dari Yesus. Tak hanya itu, Chapman juga tak suka dengan gaya hidup dan kemunafikan Lennon. Istri Chapman, Gloria Abe, mengatakan bahwa Chapman kerap kali mengomentari gaya hidup mewah Lennon. Namun dalam lagunya, Imagine, Lennon seolah ingin mengajak pendengar untuk membayangkan betapa damai dunia jika tidak ada kepemilikan. Dia bilang kepada kita untuk membayangkan tidak ada kepemilikan dan dia di sana, dengan jutaan dolar dan yah, dan perkebunan, tertawa ke arah orang-orang seperti saya yang sempat mempercayai kebohongannya itu dan membeli rekamannya dan hidup dengan musiknya, Kata Chapman seperti tertera dalam buku Mare Cempathah, 1966, The Beginning of the End for John Lennon, merujuk pada keterangan di buku lainnya, Let me take you down, inside the mean of Mark David Chapman, the man who killed John Lennon, Chapman disebut terus mendengarkan karya Lennon menjelang aksi penembakannya. Sembari mendengarkan lagu-lagu Lennon, Chapman selalu memikirkan kemunafikan, sang musisi yang selalu mengklaim bahwa ia tak percaya Tuhan dan The Beatles. Di satu titik, pikiran saya diliputi kegelapan karena amarah dan benci. Saya beli buku Lennon dan membawanya ke rumah, di mana ada buku The Catcher in Toderiye yang menanamkan pola pikir Holden Chowulfield dan anti kepalsuannya, kata Chapman. Hingga akhirnya, Chapman berhasrat untuk membunuh Lennon. Ia lantas pergi ke New York pada Oktober tahun 1980 dengan niat untuk menghabisi nyawa sang idola. Namun satu ketika, ia terinspirasi dengan film Ordinary Papel dan Urung menjalankan misinya. Chapman pun kembali ke Hawaii dan bercerita kepada istrinya bahwa ia terobsesi untuk membunuh Lennon. Saat itu, Chapman bahkan sempat menunjukkan pistol dan peluru yang sudah ia siapkan untuk membunuh. Namun, Abe tak melaporkan keadaan suaminya ke polisi maupun petugas kesehatan. Satu ketika, Chapman mengklaim sempat melihat tulisan Tau Salp Not Kill di layar televisi dan tembok rumahnya. Chapman langsung membuat janji konsultasi dengan seorang ahli psikologi klinis, tapi ia tak pernah datang. Ia malah kembali ke New York pada tanggal 6 Desember tahun 1980. Terlalu kalut dengan semua pikiran dalam otaknya, Chapman sempat ingin bunuh diri dengan melompat dari patung Liberty. Setelah dua hari, Chapman akhirnya meninggalkan hotel tempatnya menginap, seraton, dan menaruh barang-barang yang ia ingin ditemukan oleh polisi, termasuk buku The Catcher in the Rie bertuliskan, Ini adalah pernyataan saya. Holden Chowulfield, Chapman menghabiskan hari itu dengan berdiri di dekat pintu masuk apartemen Lennon di Dakota, berbicara dengan para penggemar dan penjaga pintu. Pada pagi hari, Chapman kelewatan kesempatan untuk bertemu dengan Lennon yang sebenarnya baru saja keluar dari taksi dan berjalan menuju apartemennya. Setelah itu, Chapman sempat menyapa asisten rumah tangga Lennon yang baru mengajak putra sang musisi, Sean, berjalan-jalan. Ia bahkan sempat bersalaman dengan Sean. Hingga akhirnya, jam menunjukkan pukul 17.30, Lennon dan Ono keluar apartemen untuk rekaman di studio Rikotplark. Mereka berjalan tanpa bicara menuju mobil sebelum Chapman meminta Lennon menandatangani album Double Fantasy yang ia bawa. Momen tersebut terekam dalam foto hasil jepretan fotografer amatir yang saat itu berada di lokasi, Paul Gores. Sembari menunggu Lennon kembali, Chapman mendekati seorang penggemar perempuan dan mengajaknya kencan malam itu. Chapman mengatakan bahwa jika perempuan tersebut mau, ia tidak akan membunuh Lennon malam itu. Lennon akhirnya kembali pada pukul 22.50, ia dan Ono langsung berjalan melewati Chapman dan menuju apartemen Lennon. Sebelum mereka masuk ke gedung apartemen, Chapman melepaskan lima peluru ke arah Lennon, empat di antaranya bersarang di punggung dan pundak sang musisi. Lennon langsung dilarikan ke rumah sakit Roosevelt. Namun, nyawanya tak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. Sementara itu, Chapman tetap tenang di lokasi sambil membaca The Catcher in the Rie hingga petugas kepolisian datang dan menahannya. Saat ditahan, Chapman sama sekali tidak melawat. Tiga jam kemudian, Chapman berkata kepada polisi, saya yakin sebagian besar dalam diri saya adalah Holden Chowulfield, tokoh utama dalam buku ini. Sebagian kecil dari saya pasti iblis. Terima kasih. Terima kasih.